Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari minggu ini, hari ahad ini ada berita menarik ya tentang desakan masyarakat untuk KPK memeriksa Gibran, yaitu Putra Presiden Suharto, eh Suharto, Presiden Jokowi, dari kantor berita politik Republik Berdeka, rmol.id, KPK didesak periksa sejumlah gubernur dan dugaan KKN Gibran, Firly Bahuri, semua informasi didalami. Laporan dari Idham, Anhari, Sabtu 19 Aguari. Judulnya itu tadi, KPK didesak periksa sejumlah gubernur dan dugaan KKN Gibran, Firly Bahuri, semua informasi didalami. Kata judulnya. Ketua KPK, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri mengatakan, desakan itu cukup besar, terutama di media sosial, namun menurutnya dinamika yang berkembang di media sosial sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Ya, makin panas ya menjelang 2024 ini karena orang saling mempromosikan, jagoannya masing-masing untuk menjadi calon wapres ya. Dan sekaligus saling mengintip bagaimana memotong kaki-kaki pesaingnya itu ya, supaya tidak bisa maju dari wapres. Jadi banyak isu yang dilontarkan kaitannya dengan korupsi sehingga dia, calon-calon itu oleh lawan-lawan politiknya bisa masuk penjara atau bisa dijerat oleh kasus hukum. Suka atau tidak suka dalam rangka profesionalis bekerja kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi. Kata Firly kepada wartawan di Jakarta Sabtu ya, 19.20 hari. Terkait dengan harapan masyarakat ini, Firly menegaskan KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Rasuah itu suap menyuap. Oleh karena itu, siapapun pelakunya KPK tidak akan pandang bulu. Jika cukup bukti, pasti ditindak. KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian KPK. Tentu terus mempelajari dan mendalami termasuk keterangan, bukti, dan alat bukti baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan terangnya. Lanjutnya, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat. Kayaknya nggak bisa-bis korupsi itu ya. Oleh karena KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Padahal KPK itu dibentuk itu sebagai lembaga ad hoc yang hanya beberapa tahun untuk memberantas korupsi yang besar di atas 1 miliar. Tapi rupanya pihak kepolusian dan kejaksaan masih dianggap belum cukup untuk bisa membersihkan Indonesia dari kejahatan korupsi. Sehingga KPK masih eksis untuk mempercepat proses-proses penyelidikan atau pemberantasan korupsi. Lanjutnya, pada saatnya KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh jika akhirnya ditemukan unsur pidana Firly menegaskan pasti akan dinaikkan ke tahap penyelidikan. Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka itu siapa tersangka itu mekanisme baku di Komisi Pemberantasan KPK. Beber Firly. Hal ini dikatakan Firly sebagaimana prinsip yang dipegang oleh KPK di bawah komandonya saat ini yaitu the sunrise and the sunset principle. atau seketika seseorang menjadi tersangka maka harus segera diajukan ke persidangan ke persidangan peradilan. Begitu juga lanjut tiap KPK bekerja berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas yang diantaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami masih terus bekerja pada saatnya kami akan memberikan penjelasan pada publik. Kita berharap ya KPK mempercuali pekerjaannya dan betul-betul efektif dalam memberantas korupsi. Sudah beberapa tahun itu korupsi tidak kelar-kelar ya. Meskipun ada KPK. Desakan publik berkaitan dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bukan Prabowo yang salah nulis kira yang kemudian mencuat dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik KTP elektronik UC KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut. Saat itu Firly menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun versi BPKP ini. Sementara lainnya KPK juga diminta akan menindaklanjuti dukaan korupsi, dukaan kolusi, dukaan nepotisme atau KKN, dan tindakan pidana pencucian uang TPPU Putra Presiden Jokowi yaitu Gibran, Raka Buming, Raka, dan Kaisang Pangarap yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, UB, UB di Labadrul ke KPK. Terakhir KPK juga didesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, perhialdukan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Terkait hal ini, KPK pernah memanggil Anies untuk diperiksa. Editor Ahmad Kiflanwake. Ya, itu moga-moga sedikit informasi untuk masyarakat, untuk penonton Indonesia di lima benua moga-moga berguna ya. Nggak usah baca, saya bacakan dan dengerlah suara saya sebagai tukang donat dari Panam. Editor tercua di semesta. Jadi nggak usah baca sendiri sambil rebahan, dengerin apa yang saya jelaskan ya. Moga-moga ya negeri kita terbebas dari korupsi entah tahun berapa ya. Moga-moga nggak sampai tahun 2200 kelamaan. Kata Fahri Ali, dalam waktu satu tahun bisa diberantas korupsi itu katanya. Ya, begitulah ya. Moga-moga negeri kita bisa menjadi lebih baik. Kenapa sih pada nyolong uang itu, kenapa sih pada korupsi rakyat susah, rakyat itu berjuang ya setiap hari untuk mencari maisha, mencari kehidupan dengan cara yang jujur. Pemimpin-pemimpin itu ya bawa terus belajar dengan rakyat tentang arti, kejujuran, kerja keras, dan kesetiaan di dalam mencari nafkah. untuk anak istrinya, kafa, bil, mar, i, is, man, cukuplah seorang laki-laki itu berdosa kalau dia tidak memberikan makan kepada anak istrinya. Kasih makan anak istrinya itu yang halal, jangan dengan korupsi. Ya, begitulah ya, moga-moga kita semua bisa kembali kepada nilai-nilai, kejujuran, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kesederhanaan di dalam hidup. Saya yudu permuka tuan donat dari para youtuber, tercuah di semesta Fasbir Sobron, jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.